Terima kasih telah menonton. Kita sebelah sini, Chan. Udah, yuk. Jangan biarin dia pingsan. Kalau dia pingsan dan dia itu saya takut sekali. Ini Ibu Devi masih dalam pengaruh makhluk halus, makhluk gaib yang tadi merasuki. Dan sekarang Roy Kiyoshi mencoba untuk menyadarkan Ibu Devi supaya tetap sadar. Karena begitu pingsan justru bisa kehilangan nyawanya Ibu Devi karena makhluk itu menginginkan Ibu Devi meninggal. Iya. Chan, kamu bisa tolong ajak ngobrol ga sama perempuan? Mungkin dia lebih respon. Gak apa-apa. Iya, kamu ajak ngobrol. Kamu ajak, pokoknya sampai dia sadar. Ya, Ibu lawan. Ibu pasti bisa. Ibu harus kuat. Bentar, Pak. Demi anak Ibu. Demi Ibu. Demi keluarga Ibu. Bawanya aja. Takutnya nyember ke tangan. Ibu harus kuat. Ya. Ibu, ini rambut genderuonya nih. Ada nyelip di kamu. Ibu suat. Ibu sebangkit. Terima. Ibu serima. Ibu kuat, Ibu. Ibu kuat. Kenapa, Ibu? Bu Devi liat deh. Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi jangan bergerak ya. Ibu. Oke. Oke. Udah. Udah abis kan? Abis. Udah, udah, dihitungin tetep. Oh udah. Udah abis ya. Oke. Udah V. Sadar. Udah kan? Coba minum dulu. Tuh udah abis tuh. Apa tadi yang kamu lihat Troy dengan dibakarnya bulu tadi? Jadi yang dibakar bulu tadi. Jadi genderwonya takutan gitu loh. Sementara. Sementara? Iya. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah genderwo ini akan datang lagi atau tidak. Itu tergantung dari dia. Tergantung dari diri Ibu Devi. Dan saya juga melihat ada apa sih itu fotonya. Ini foto anak saya. Kenapa? Itu maksud saya biar bisa dilihat. Oke. Pelan-pelan ya Ibu Devi. Satu persatu kita lepasin dulu. Makhluknya udah keluar. Tapi saya tidak jamin untuk selamanya. Makhluk itu datang ke Ibu Devi karena kiriman seseorang? Atau karena hal-hal yang pernah dilakukan Ibu Devi sendiri, Roy? Makhluk itu datang karena kiriman seseorang. Tapi sekarang sudah lepas dari Ibu Devi. Ya kan? Saya lebih lega kan? Ibu Devi harus tenang intinya. Jangan... Jangan ngerasa ini. Saya boleh lihat foto anaknya nggak? Tampaknya dalam penerawangan batin saya, anaknya susah jodoh ya? Yang perempuan. Yang laki udah nikah. Di sini ada foto bau single aroma. Ada dua? Ya, ini ada dua gambar. Oh. Gitu. Tampaknya saya melihat di sini. Dari dua ini... Sang anak perempuan memang susah jodoh. Nggak susah maksudnya. Mencari yang terbaik itu susah banget gitu. Jodoh semua pasti ada yang ngatur. Pasti nanti tunggu aja yang terbaik gimana ya. Kenapa Roy bisa merasakan itu? Apa yang Roy lihat? Yang saya lihat sebenarnya di sini ada. Cuma nunggunya lama. Berhubungan dengan waktu. Seperti itu. Jadi nggak bisa berhubungan. Namanya juga seorang ibu ya. Khawatir kalau anaknya belum kawin atau nikah gimana. Yang dikhawatir Ibu Devi ini auranya ketutup, Roy. Kamu ngeliatnya gimana? Auranya ketutup ya. Saya melihat belum aja. Bukan ketutup. Itu bukan karena ketutup. Itu loh. Pekerjaannya apa gimana? Pekerjaannya... Oke-oke sih harusnya. Gue rasa banyak pikir. Tenang aja. Oke, makasih. Saya buat cerita agak ke kejujuran saya dan kekhawatiran saya. Ketika proses saya masuk ke dalam pikirannya Ibu Devi. Ibu Devi itu cenderungan pingsan atau jatoh. Saya takut sekali. Kalau ini nggak ada sama saya. Ibu Devi jatoh lagi di tangga. Kena lehernya. Itu jadi bisa jadi agak kurang bagus gitu. Saya sering kayak gitu. Saya ngerasa punya firasat buruk tentang Ibu Devi. Roy bilangin Ibu Devi kalau dia kecenderungannya jatuh kepleset kena kepala. Iya bener, sering pingsan ya Ibu ya. Itu kenapa Roy? Saya sih jujur ini karena trauma efek. Tapi di sisi lain Ibu harus bisa punya rekam medis setiap tahunnya gitu. Dicek terus kesehatannya. Apa yang kurang, apa yang tinggi, apa yang rendah itu harus tahu. Roy bisa mengatakan hal itu artinya memang itu harus dapat perhatian Ibu. Jangan kalau selama ini Ibu apingsan, ini jatoh, udah biasa aja. Ini itu berarti harus bener-bener Ibu perhatikan. Sering ya? Karena bisa berakibat fatal, sering katanya. Sering ya? Sering? Kedubrak gitu. Kedubrak gitu. Kedubrak menang. Kedubrak lemari. Berdarah sih lagi itu kenapa aku. Kenapa? Kenapa? Nggak nyadar gitu. Pas jatoh terus kenapa aku berdarah gitu kepalanya. Tapi nggak sampai geger otak, terus diobatin. Udah gitu, saya nggak tahu deh udah gitu kan jatoh cuma bapaknya cerita udah darah gitu. Terus saya darah, oh jadinya kadang-kadang. Pertanyaan tapi sekarang baik-baik aja. Selamat datang di West. Ya pertanyaan saya tapi Roy, kenapa tadi di kepala Ibu Devi kamu menemukan ada kayak rambut ngendurwo itu. Itu gimana cerita ya? Dari mana asalnya? Jadi saya menelusuri kenapa sih ini Ibu Devi dibawa pengaruh siapa dan apa. Pas saya pengen pegang kepalanya tiba-tiba muncul kayak gituan gitu. Dan, shit gitu. Itu kiriman orang? Itu kiriman orang dari makhluk yang mendiami Ibu Devi selama ini. Dan setelah saya ambil, mudah-mudahan kedepannya Ibu Devi nggak ada gangguan lagi deh. Amin. Tapi, inget pesan Roy. Saya takut Ibu Devi selalu jatoh di persimpangan jalan, tangga, atau tempat yang licin. Saya kan suka naik ke atas, rumahnya di atas. Rumahnya di atas. Rumahnya di atas? Nih, kalau hujan ya. Iya, iya bener. Di China. Jatoh. Itu loh yang Roy khawatirin. Memang ada makhluk halus ini. Tapi, terkadang kita juga punya kelalaian kita sendiri juga. Akhirnya malah berakibat matang, keleset. Tadi Roy bilang itu ada yang mengirim. Ibu mau tahu siapa yang mengirim? Tingin sih. Ibu Devi perlu tahu nggak, Roy? Seorang perempuan ingin mengirim. Cukup sampai situ galinya. Masih ada family? Masih ada hubungan darah? Masih ada hubungan darah? Mau kamu jawab, Roy? Kalau masih ada. Buatnya segini. That's it. Ibu jangan dendam. Nanti malah mengundang hal-hal lain. Yang tahu. Buat apa tahu untuk membuat jadi bete dan dendang. Mendingan tahu untuk didoain. Iya. Masih ada. Daripada tahu untuk. Oh, pantes kurang ngajar tuh orang. Emang kerjain gue dari dulu nih. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Selainnya ibu ya. Iya. Selain yang terbaik. Semoga saya berdoa buat nani. Bagus. Maya kerjain buat ngejawa. Mereka. Oke. Tapi yang penting sekarang adalah gondor wo yang kiriman itu. Makhluk seperti yang digambar Roy ini udah lepas dari ibu. Dan itu sementara memang. Artinya bisa ada di sekitar kita. Masih di sini. Bisa ikut ke siapapun. Bisa. Tadi kamu sempat megang? Sempat. Megang. Ibu. Iya pas. Ibunya masih. Ibunya masih belum sadar kamu pegang? Iya. Pegang. Masanya apa? Gak tahu sih. Kayak merinding gitu segeru badan aku. Roy. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Gondoro bukan emang sukanya perempuan. Tapi untungnya dia punya penjagaan diri yang kuat. Gak akan mengganggu. Gak akan. Dia aman. Aman. Super. Kamu gak ngerasain apa-apa lagi tapi kan? Enggak. Cuma merinding aja? Iya cuma merinding aja. Dari awal. Sekarang udah baik-baik aja. Iya. Udah baik-baik aja. Itu waktu merinding itu. Karena si Gondoro itu coba-coba ya Bu? Merinding sebenarnya salah satu tanda-tanda. Kehadiran makhluk asing di area sekitar kita. Jadi dia bisa ngerasain. Ibu David sekarang apa rasanya Bu? Agak jantung aja. Jantung. Aduh aku takut tau. Iya ibu punya reward jantung soalnya. Aduh gue aku takut banget sebenernya dengan medis ya. Soalnya kita. Nyempitan gantung saya. I know. Saya tau. Kita lagi ngomongin tentang black magic guna-guna hantu gantung dan segala macem. Tapi saya tuh pengen banget ngarahin ibu David juga ke medis karena jantungnya ada masalah. Dan itu emang buat saya jadi khawatir. Gitu. Coba ibu lebih tenang. Saya tuh. Baik gue takut dia ada apa-apa loh. Baik serius. Karena kamu ngeliat ini seriusnya? Masalah yang serius. Kayak. It's not a joking gitu. It's not a joke around. Like gitu. Ini kayak beneran. Yang harus dihatiin. Ini bukan sehari dua hari yang. Ah ini mah biasa. Panas dalem doang. Aku ngeliat dia bisa. Oh my god. Dia kayak udah ga nafas gitu. Tapi duduk gitu. Ini yang gue takutin. Gitu loh. Itu yang saya khawatir. Jatoh. Terus tadi. Mendadak gini tuh diem. Nah di kasur juga gitu ntar. Bisa jadi karena ada gangguanya tuh akhirnya dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Betul iya. Harus ada tindakan preventif nih. Yang. Yang. Cuman saya tidak dapat itu. Coba ibu deh. Saya pengen ibunya lebih tenang dulu. Terus coba deh teriak sekencang-kencangnya. Mungkin dengan cara ini bisa laga dikit aja ya. Sekarang. Iya. Oke. Masih sakit jantungnya. Lepasin ibu. Itu tadi kami merasakan ada beban yang keluar. Tapi emang belum semua. Kalau ibu mau sebut nama, mau teriak, mau usir. Silahkan. Asal bisa lega. Ibu bayangin kumpulin tenaganya. Silahkan keluarin. Satu, dua, tiga. Sakit ya? Alhamdulillah. Lega apa sakit? Udah agak tenang adik kita. Oke. Oke. Dan capek-capek ibu ya. Dulu sih waktu. Gadis pernah di ancur kayak gitu. Kalau mau menenangi diri ke ancur ke laut. Hah? Pernah di ancur? Diancur. Oh di ancur. Menenangkan diri dengan teriak. Kalau ada masalah saya kancur. Oh dulu waktu masih gadis. Menenangi diri ke laut gitu. Iya. Semoga. Semoga. Semoga sehat-sehati ibu Devi ya. Amin ya. Amin ya. Banyak lagi masanya. Kamu, Chan ada yang mau disampaikan buat ibu Devi? Iya. Ibu harus kuat buat anak ibu sama ibu sendiri dan keluarga. Terakhir. Iya. Intinya banyak beribadah sama cek-cek kesehatan. Itu aja sih. Jaga makan aja. Jaga diri. Jaga diri. Jaga diri. Ya. Jaga diri ibu Devi. Kita semua nih. Yang masih muda-muda seperti ini. Respect. Dan. Ya. Aware. Apa. Peduli tentang kesehatannya ibu Devi. Ya. Baik secara sikit. Emosional. Maupun spiritual. Ya. Terima kasih ibu Devi. Terima kasih ibu. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan yang. Anak perempuan ibu. Segera mendapatkan jodohnya. Dan ibu selalu berpikir positif. Tidak mudah memang. Tapi mudah-mudahan ibu punya kekuatan untuk. Akhirnya bisa menikmati hidup. Supaya selalu sehat. Apalagi di rewet kesehatan yang kurang baik. Jangan lupa di cek secara medis. Supaya memang ibu bisa mengantarkan dan melihat nanti anak ibu berbahagia dengan pasangannya. Ya. Terima kasih ibu. Ibu boleh menikmati studio. Selamat malam. Makasih Kak Reh. Makasih. Makasih sama-sama. Setiap prasangka buruk akan membuat jiwa berkecamuk. Karena prasangka adalah cipta tanpa fakta. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku diwarisi ilmu gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan ST. Terima kasih. Selamat malam Ibu Esti. Malam. Apa yang mau ibu ceritakan pada kami? Ini loh. Saya mau ceritakan tentang Lotung ya. Kuamia. Mungkin kalau umum ga ngerti ya. Kalau orang Chinese tau ya. Apa? Lotung itu kayak... Saya dari keluarga paranormal. Jadi turunan. Udah turunan. Tapi Chinese. Kalau kita Chinese tau biasanya Lotung sama Kuamia. Jadi turunan ini saya udah yang ke 4 ya. Saya mau dibuang loh. Jangan ada turunan lagi gitu loh. Kenapa alasannya? Karena saya ga mau ngeliat Popo meninggal susah. Mama juga meninggal. Popo itu nenek. Nenek meninggal susah. Popo meninggal susah. Terus mama juga meninggal susah. Jadi kayaknya bertentangan gitu ya. Tapi memang jadi paranormal ini ga jahat. Ga. Cuma memang untuk biaya itu. 8 anak ini mama tuh dari jadi paranormal. Ga kerja apa-apa. Artinya sebenarnya kalau untuk jadi sumber penghasilan. Iya. Cukup membantu ya. Tapi baik. Bisa ngobatin orang sakit. Orang keselio. Atau dia lihat hong sui atau apa gitu. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan gitu. Ga pernah untuk kejahatan. Ga ada. Atau hal negatif. Ga ada. Meninggalnya susahnya seperti apa? Popo dulu. Kayak gini ya rumah sakit dinyatakan udah ga ada. Tapi 2 hari di rumah tuh ga bisa. Masih ngap ngapan gitu loh. Ngeri. Nah saya dari kecil 5 tahun. Bukan 5 tahun. Kelas 5 SD. Tengah dari saya berhadapan langsung nih. Popo saya nih. Saya ga tau dengan siapa. Karena berdua di kamar. Dia kasih gini. Lu bakalan hidup kaya. Laki lu pasti orang kaya. Iya kan. Nanti tiap malam Jumat minum air putih yang isinya kantil sama melati. Udah oke. Terus dia bilang apa ini. Ga tau. Pokoknya nanti hidup lu enak. Dan dia pilih badan saya gitu kan. Setelah 2003. 2000. 2000 berapa tahun berapa. Popo saya meninggal. Saya liat tuh macannya keluar. Dan popo saya tuh kalo kesurupan. Ini kukunya keluar kayak macan. Betul keliatan atau merasa? Wujud gitu loh. Ada wujud ya? Ada. Jadi dia kayak macan dia bisa gitu. Gitalah. Oke saya mau nanya deh. Waktu Popo manggil ibu. Gak ada siapa-siapa berdua? Iya itu. Kenapa ibu yang dipilih? Gak tau saya juga. Dari delapan bersaudara. Kenapa harus saya dipilih gitu. Dan sekarang. Ibu. Mama saya meninggal tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Semakin saya nolak. Semakin kejadian dengan nenek. Dan yang saya gak mau. Kalau saya sakit hati. Sama orang. Gitu ya. Dia juga saya. Saya mokul saya. Bisa jemplung ke dalam kali. Sama bisa nyakitin saya. Dia bisa sakit. Gitu. Jadi. Padahal bukan ibu yang buat. Bukan. Enggak. 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 Dia memang jaga saya. Dia jaga. Dia gak mau. Ada orang. Bukan. Yang kurungannya itu. Yang macannya itu. Jadi. Popo gak ada lari ke mama. Papa gak ada lari ke saya. Iya. Waktu. Balik lagi ke Popo. Setelah dua hari ke rumah. Meninggalnya akhirnya seperti apa? Apanya. Meninggalnya pasti rumah. Popo yang udah meninggal. Masuk ke mama doang. Mama kan masih ada. Enggak. Waktu itu meninggalnya begitu aja akhirnya. Iya. Meninggal. Terus udah dimakemin. Terus mama. Masuk ke mama. Mama juga meninggalnya. Ini ya. Kuomnya ya. Jadi kayak kita bisa lihat kartu. Terus. Kalau Buddha gimana sih. Kita sama yang macio. Terus nurunin. Nah. Kita bisa ngombatin orang sakit. Mama meninggalnya seperti apa? Sama. Sama. Sakit. Di rumah sakit udah gak ada. Di bawah pulang ke rumah sakit. Masih ngap-ngap. Tapi dia baik ya ini semua. Iya. Kita bicara baik. Cuma. Nah. Kalau untuk kebaikan. Saya mau dibuang. Kenapa gak dilanjutin? Kenapa gak dilanjutin? Kayaknya. Kita gak boleh punya suami. Kalau mau pegang itu. Kita gak boleh punya suami. Mama tapi punya suami. Hancur rumah tangga. Popo? Empat kali juga. Hancur. Malah kakek saya hilang gak ketauan kemana. Sekarang kamu punya suami? Gagal dua kali. Sekarang? Dan sekarang ini lagi proses gagal. Tiga tahun ini saya lagi terpuruk. Yang kedua atau yang ketiga? Ini yang kedua. Dan lagi proses. Baik. Tujuannya datang ke menembus mata batin? Buang semua lah. Kalau memang gak ada fungsinya. Buang. Yang macan itu mau dibuang. Lepas lah. Yang penting saya pengen punya keluarga. Saya pengen punya ini. Jadi kalau dia. Saya netang. Dia ada aja. Baik. Pengen hidup normal ini? Normal lah. Oke. Kami akan ajak ibu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kalian persilahkan. Rui.